Intro Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar saham. Bursa saham Amerika Serikat menghijau pada selasa waktu Indonesia Barat didukung oleh rally saham Tesla. Selain itu, disepakatinya kesepakatan dagang fase 1 antara Amerika Serikat dengan China turut memberikan efek positif terhadap pergerakan pasar saham. Selasa 14 Januari 2020, Indeks Dow Jones Industrial Average naik 83,28 poin atau 0,29% menjadi 28.907,05. Sedangkan S&P 500 meningkat 22,78 poin atau 0,70% menjadi 3.288,13. Sebaik 10 dari 11 sektor S&P 500 utama ditutup lebih tinggi dengan bahan dan teknologi masing-masing naik 1,36% dan 1,34% menjadi sektor dengan kinerja terbaik. Indeks komposit Nasdaq naik 95,07 poin atau 1,04% menjadi 9.273,93. Saham pembuat mobil listrik Amerika Serikat Tesla menonjak 9,77% menjadi 524,86 dolar persaham pada penutupan pasar setelah perusahaan jasa keuangan Oppenheimer menaikan target harga pada saham menjadi 612 dolar persaham dari yang sebelumnya sebesar 385 dolar. Investor juga menunggu kick-off musim pendapatan perusahaan. Penghasilan S&P 500 diperkirakan telah menurun sebaik 2% pada kuartal keempat. Sementara itu, para pedagang terus waspada terhadap kemungkinan resiko geopolitik yang berasal dari ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, Deloitte berpandangan perubahan kebijakan perdagangan, khususnya di Amerika Serikat, telah berdampak buruk pada ekonomi global. Dalam hal ini, Amerika Serikat diharapkan tidak lagi menerapkan kebijakan perdagangan yang mengganggu aktivitas perekonomian dunia di masa mendatang. Analis keuangan telah melihat perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar secara global. Dan ini ada hubungannya dengan kebijakan perdagangan yang diambil Amerika Serikat selama 3 tahun terakhir. Kepala ekonomi Deloitte melaporkan Amerika Serikat sudah menarik diri dari kemitraan transpasifik memperlakukan tarif pada China dan negara-negara lain setelah merusak organisasi perdagangan dunia dengan menolak untuk mengizinkan pengangkatan anggota baru ke badan bandingnya yang tidak lagi dapat mengadili sengkata perdagangan antar negara. Menurutnya penerapan tarif pada barang asing berarti konsumen dan bisnis Amerika Serikat secara efektif membayar pajak yang lebih tinggi yang berdapat negatif pada pendapatan dan kemampuan pembelian mereka. Diperkirakan tarif terbesar yang diterapkan Amerika Serikat terhadap China baru dimulai pada bulan yang mendatang. Jadi dampak yang besar kemungkinan akan muncul pada tahun ini. Sejalur dengan bursa Amerika, bursa saham Asia pagi ini kompak berada di zona hijau karena investor menunggu data perdagangan China menjelang penandatanganan kesepakatan fase 1 dengan Amerika Serikat yang telah lama ditunggu-tunggu. Optimisme juga meningkat ketika Amerika Serikat menghapus China dari daftar manipulator mata uang. Data perdagangan mencatat indeks DKI-225 di Jepang melambung 0,74% pada awal perdagangan setelah kembali aktif usai hari libur pada Senin kemarin. Indeks topik di Jepang juga naik 0,28%. Sektor teknologi melonjak dengan saham softbank naik sebesar 2,38%. Di Korea Selatan, Kospi naik 0,73%. Hang Seng di Hong Kong menguat 0,4%. Shanghai menguat 0,16%. Dan indeks rate tans di Singapura naik 0,27%. China akan merilis data ekspor dan impor untuk Desember pada selasa ini. Angka-angka tersebut akan mendapat perhatian serius sebelum penandatanganan kesepakatan perdagangan fase 1 yang sudah lama ditunggu. Bulan lalu, negara itu melaporkan bahwa ekspor pada November menyusut untuk bulan keempat berturut-turut menggaris bawahi adanya tekanan sektor manufaktur sebagai dampak dari perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang telah berjalan lama. Menjelang penandatanganan, Amerika Serikat telah menghapus China dari daftar manipulator mata uang pada hari selasa, lebih dari lima bulan setelah Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan bahwa Beijing telah membuat yen secara artifisial melemah. Bahkan sebelum dihapus dari daftar, yen telah melonjak ke level tertinggi dalam lima bulan pada minggu lalu. Pada hari Senin, mata uang China semakin menguat ke level di bawah 6,90, level terkuat terhadap dolar sejak 1 Agustus. Kesokan hari, Rabu tanggal 15 Januari 2020, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pejabat China akan menandatangani kesepakatan perdagangan fase 1 yang telah lama ditunggu-tunggu. Rakyat Perdana Menteri China Liu He yang memimpin tim negosiasi China dalam pembicaraan perdagangan di Jatotkang akan mengunjungi Washington. Kesepakatan tersebut akan melibatkan pengurangan tarif, peningkatan pembelian produk pertanian Amerika Serikat oleh China, dan perubahan pada properti intelektual serta aturan teknologi. Menurut laporan oleh Wall Street Journal, Washington dan Beijing telah sepakat untuk mengadakan perundingan setengah tahunan dalam menargetan penyelesaian persilisian dan menurunkan reformasi. Penurunan hambatan perdagangan ini akan memberi ekonomi global lebih banyak waktu untuk pulih dan memberikan alasan bagi investor untuk menambah eksposur kaset beresiko, termasuk yang ada di pasar negara berkembang. Beralih ke bursa lokal, Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi kembali menguat pada perdagangan selasa hari ini. Laju Indeks Saham ditopang oleh optimisme investor jelang penandatangan kesepakatan dagangan tetap 1 dan penguatan rupiah. Analis memprediksi tren positif IHSG masih akan bertahan. Kenaikan IHSG turut disokong volume perdagangan yang kian membaik, dan maka dari itu diprediksi Indeks Saham akan melaju di rentang support 6.258 hingga resisan 6.350. Sekian berita dan analisa sebesar saham untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!